Halo semuanya Gunung Kawi adalah salah satu gunung yang berlokasi di Kebupaten Malang, Jawa Timur Bukan rahasia lagi bila gunung ini memiliki beragam kisah mistis Yang ramai diperbincangkan masyarakat hingga saat ini Salah satunya adalah keberadaan keraton Gunung Kawi yang menurut banyak orang sebagai tempat pesudihan Konon, banyak orang datang ke sini termasuk para pengusaha hanya untuk mendapatkan berkah kekayaan Tetapi benarkah tempat ini bisa membuat kaya? Bukankah keraton Gunung Kawi hanya sebatas kompleks makam? Dan inilah fakta tentang pesudihan keraton Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe-nya di bawah video ini Klik tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semuanya ya Keraton Gunung Kawi terlepat di desa Bolesari Kejamatan Ngajung, Kabupaten Malang, Jawa Timur Lokasinya berjarak sekitar 20 km dari kota Malang Bisa ditempu dalam waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan motor atau mobil Ketika sampai di gerbang kematan Gunung Kawi Aura sepi dan mistis terasa sangat kentau Pohon-pohon besar berseliwatkan kain hitam dengan corak kotak-kotak putih ada di sekelilingnya Itu tentu saja menambah kesan suasana tempat yang sangat keramat Setelah memasuki area keraton, kesan mistis dan keramat semakin nyata Di sana sini ada banyak sekali sesajen di area keraton itu Ini menunjukkan bahwa tempat ini sering digunakan sebagai tempat kemujaan oleh warga yang mempercayainya Jika seseorang pertama kali memasuki area ini Pasti merasa sedikit takut Pasalnya suasana keraton sangat hening dan keramat Itu akan membuat siapapun yang memandangi setiap ornamen di sekitarnya merasa tak nyaman Keraton Gunung Kawi tempat ibadah Menurut penuturan dari penjaga keraton bahwa pesudihan yang ada di keraton itu tidak benar Para peziarah di tempat ini bertujuan untuk ibadah dan berdoa Biasanya makam-makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati yang menjadi tempat untuk berdoa para peziarah Seseorang yang ingin usahanya sukses dan diberikan kelancaran Ataupun tujuan yang lain Biasanya berdoa di salah satu tempat ini Ketika peziarah datang dan berdoa di makam ini Sesaat sesudah selesai mereka dibawakan sebuah barang dari keraton Barang itu konon katanya Digunakan sebagai tanda atau syarat untuk dibawa pulang Kemudian para peziarah tersebut akan kembali ke keraton sebagai bentuk terima kasih Jika apa yang diminta terkabulkan Jadi mengenai tempat tersebut sebagai pesulihan atau bukan Kembali ke niat pribadi masing-masing peziarah yang datang ke tempat ini Apakah berdoa untuk menghormati lelumur Atau meminta sesuatu terhadap yang dinilai Dapat menyekutukan Tuhan Dua makam untuk ziarah Keraton Gunung Kawi ini sudah ada sejak zaman Prabu Kameswara I Sekitar tahun 1100 Masehi Di tempat ini ada dua makam yang sering diziarahi Yaitu makam Eyang Tunggul Mani dan Eyang Tunggul Wati Makam ini sebenarnya bukan makam tempat keduanya meninggal Namun di lokasi makam itulah Kedua tokoh yang berasal dari keturunan kejawen ke diri itu melakukan mukso Mukso merupakan istilah untuk seseorang yang bertapan di suatu tempat Hingga hilang bersama raga atau fisiknya Artinya tempat itu bukan makam seperti biasa Namun tempat di mana Eyang Tunggul Mani dan Eyang Tunggul Wati Melakukan mukso dan hilang hingga sekarang Kelenik Pohon Dewan Daru Di dalam komplek keraton terdapat satu pohon bernama Pohon Dewan Daru Pohon ini yang sering dikeramatkan oleh orang-orang Konon katanya jika bertapa di bawah pohon itu Hingga kejatuhan buah, daun atau benda lain kemudian di bawah pulang Maka akan mendapatkan keistimewaan tertentu termasuk bisa kaya Namun tak semudah itu Lamanya menunggu kejatuhan benda tersebut tak sebentar Bahkan ada yang bertapa hingga berbulan-bulan Itu tergantung pada niat dan keikhlasan batin seorang tersebut Terlepas dari hal-hal mistik di Gunung Kawi Ada yang menarik yaitu pluralisme di sini Di dalam area keraton terdapat lima tempat ibadah dari agama yang berbeda Yaitu masjid, gereja, kelenteng, wihara, dan pura Melihat dari sisi lain, tampaknya keraton Gunung Kawi Dapat dijadikan contoh keharmonisan kehidupan dalam sebuah perbedaan Keharmonisan itu hidup berdampingan dengan damai dan tenang Itulah tadi beberapa fakta tentang keberadaan keraton Gunung Kawi Yang berada di Malang, Jawa Timur Namun hingga saat ini masih banyak orang yang percaya Bahwa tempat ini merupakan tempat kesugihan Dan ada juga yang melanggap hanyalah mitos belaka Semua kembali pada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing Lantas bagaimana kalau menurut kalian semuanya tentang Gunung Kawi ini? Jawab di komentar ya Terima kasih telah menonton